Hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya udah nonton video ini ini saya punya pastel yang begitu kokoh dan renyah ya Marilah kita cicipi ya pastel renyahnya ini kokoh banget pun ininya kokoh banget ya kita patekin Wow seperti ini ya isiannya sinar mulai beginilah cara saya membuatnya pasal renyah dan kokoh berikut cara saya membuatnya kita udah ada setengah kilo tepung perigu yang disaring masukkan lagi tepung beras sekitar 7 sendok makan 2-3-4-5-7 tambahkan tepung sagu 2 sendok makan tepung capioca ya maksudnya ya biasanya itu kebiasa bilangnya salvo gitu biasa memakan lalu kita tambahkan juga penyedapnya ya bumbu apa namanya bumbu-bumbu kerasa ayam ya dia ada rasanya dikit tambahkan sedikit garam tambahkan sedikit garam lalu tambahkan juga satu sendok makan gula pasir setelah ini kita aduk-aduk ya aduk-aduk sampai tercampur merata kita akan tambahkan margarin sebanyak 100 gram kita lebih baik disairkan tambahkan juga 2 sendok makan minyak goreng maaf kita aduk-aduk sebaiknya pakai tangan biar cepat ini ya menyaturnya kita aduk menggunakan tangan sampai tercampur semua bergerindil gitu tepungnya tambahkan air kurang lebih 200 mili dikit-dikit ya nyampurnya kita aduk-aduk dengan ujung jari sampai menggumpal gitu ya bun pokoknya tuh sampai semua tercampur rata dan menyatu gitu setelah adonan terbentuk seperti ini kita diamkan dan kita tutup ya biar lebih mudah kita mencetaknya yang penting bisa digulatkan kita ya bun jangan terlalu lembek sekarang kita tutup kita tutup terlebih dahulu kita tumis doang merah, doang putih, lada ya sampai harum wangi ini saya akan masukkan telur ya tiga butir pastikan belomnya masih bagus ya masih fresh gitu ya nah ini baru lanjut telur jadi tahun itu masih bagus masih bulat-bulat dan kuningnya nah kita olah-olah sampai tercampur rata sambil goreng bumbu sambil goreng telurnya ini jadi cepet ya nggak usah nunggu lama-lama, pengen buru-buru selesai ini menjelam magrif kalau teman-teman aduk-aduk-aduk sampai matang telurnya ya kita tunggu setelah seperti ini kita masukkan wortelnya wortel mana wortel? wortel masuk lagi-lagi sampai tersampur rata ya tambahkan air sedikit ya biar ada keburisan-keburisan dari ini ya bumbu-bumbu lalu kita tambahkan bumbunya lalu bubuk, garam, gula, micin jika suka ya pun seperti biasa bumbu-bumbu masak masuk dalam sedikit kita aduk lagi sampai bumbunya tertampur dan wortelnya matang ya jangan lupa koreksi rasa rupa ikan dengan selera kita oke kita masukkan bawun bawangnya ya biar ada wangi-wangi dan hijau-hijau gitu aduk lagi sampai layu ini masukkan bingung ya aduk lagi sampai tercampur rata dan rasanya mantu ya bun aduk-aduk sampai tercampur semuanya sampai tanah biar nggak udah pasti ya kita kan ini ya tipiskan adonannya temen-temen oke apa namanya apapun ya yang bisa menipiskan tidak ada linkin gelas pun jadi lupa temen-temen saya males nyarinya lama ya udah pakai alat seadanya kita pipikan seperti ini setelah pipi kita isi dengan isian yang tadi kita bikin apapun isiannya enak-enak aja pun tergantung selera kita ya kita akan mencetaknya sesuai selera juga ya pastinya nah biasanya tadi giniin dulu bun dibentuk biar tangannya bagus gitu ya lalu kita cubit-cubit pinggirannya saya paling senang nyubit-nyubit ini enak lembut gitu ya seperti ini ya mungkin kurang rapih kurang rapih ya ini pun lumayan ya karena buru-buru jadi seperti ini hasilnya sudah dapat beberapa ya kita tinggal goreng nantinya setelah minyak panas kita mulai menggoreng ya bun ini beda ya sama kuliti yang menggunakan hanya tepung maizena aja ini beda temen-temen ya teksturnya beda ya agak-agak pinyal gini ya kita menggunakan capioka gak menggunakan maizena ya kita tunggu sampai matang dan mengapung goreng mengingat api sedang ya bun jangan terlalu besar apinya biar matangnya itu merata sampai ke dalam-dalam gitu jadi kriuk tepungnya ini ya nanti setelah agak kering baru kita akan balik ini kekecilan wajahnya ya bun seharusnya kurang ini ya lebih lebar lagi lebih besar gitu setelah agak kekuningan begini kita angkat ya bun ya bun ini ada beruntusannya juga ini nunggu sebelah lagi belum kuning banget ya kita nanti tunggu sampai kering gitu sedikit lagi kita angkat oke setelah kekuri kuning setelah kuning-kuning gitu ya kita angkat ya bun aduh ada yang meletek oh Masya Allah tapi saya senang yang kemarin beset ini ya resep kulitnya tapi ini juga enak lembut apa namanya cuman begininya itu agak-agak ngelawan gitu bun karena kita gunakan tapioca mungkin agak singil atau gimana gitu tapi ini teksturnya juga bagus lembut ini ada yang meletek lagi ada yang terbuka rumahnya nah ini pun udah jadi ya sebagian ini teksturnya itu kokoh banget ya tapi empuk keringnya gitu bun marilah kita cicipi ya pastel renyahnya ini kokoh banget pun ininya kokoh banget ya kita potekin wow seperti ini ya isiannya bismillahirrahmanirrahim selesai sudah ya beberapa tualang kita hari ini di dapur terima kasih sudah menonton ya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat mencoba resepnya